kue 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 ya Allah semoga dagangan aku hari ini habis semua dan aku bisa pulang cepet biar aku bisa masakin suami aku amin bos ada apa ya bos bos Kevin kok nyuruh kita ngumpul di sini jadi gini aku ngumpulin kalian berdua itu di sini karena ada sesuatu yang ingin adik aku sampaikan adik-adik emangnya bos Kevin udah datang bos udah datang semalam dia Oh gitu bos ya ya udah bentar adik adik ini kamu luan mudah ah Mas Glogon apa kabar Alhamdulillah kabar kita berdua baik kalau kabar tuan muda gimana Alhamdulillah kabar aku juga baik Oh gitu Iya Oh iya tuh mudah kalau boleh tahu itu kita disuruh ngumpul di sini ada apa ya jadi enggak belum cerita belum biar kamu aja yang ngomong Hai jadi gini Mas Samsung Mas Gogon belakangan hari ini saya ini bermimpi mantan saya bahkan bukan cuma berapa kali bahkan sering jadi dari mimpi itu saya ini kepikiran sama mantan saya nah saya ini selama saya di luar kota eh maksud saya di luar negeri saya ini terus kontak sama dia sebabnya waktu di luar negeri itu kalau saya ini mau menghubungi siapapun di Indonesia itu hanya boleh menghubungi keluarga saja enggak boleh saya menghubungi ya seperti inilah seperti itulah nggak boleh jadi ya bisa dikatakan saya ini putus terus dengan mantan saya itu juga salah satu kesalahan saya dan saya mau ngajak Mas Samsung dan Mas Gowon ini untuk bertemu mantan saya dan mencari mantan saya ini agar saya ini bisa menembus kesalahan saya di masa lalu terus lebih cepatnya lagi Mas saya ini juga kurang paham ya mungkin kalian berdua ini sedikit banyak paham tentang desa Kalibagor nah setau saya mantan saya itu ada di desa Kalibagor cuman untuk alamat lengkapnya ini saya nggak tahu Oh gitu Tuan muda kalau boleh tahu namanya siapa ya Tuan muda biar nanti kita berdua carinya enak kalau nanya sama warga di sana namanya David safari nah Oh David safari itu Tuan bisa diingatkan iya Tuan bisa Tuan terlalu kamu punya fotonya kebetulan kalau fotonya ada biar nanti adik kirim via WA di dalam mobil aja Oh iya nanti gini aja untuk kita ini mempermudah mencari alamat mantan saya nanti ini lebih baik kita carinya mencari aja baiklah jadi biar cepat ini Tuan bener ya sudah kalau kayak gitu lebih baik kita langsung berangkat aja biar kita juga banyak waktu ya Tuan ya sudah Kak kalau kayak gitu doain adik semoga adik lekas ketemu adik ini kepikiran banget Kak soalnya udah lama adik ini enggak bermimpi si Devi itu tiba-tiba sering mimpi jadi ada yang mau mencari sekarang takutnya ada apa-apa ya Dek itu artinya kamu itu kita ngetik iya 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 ya sudah kalau kayak gitu lebih baik kita langsung berangkat aja ya Tuan bos jalan dulu bos ya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dijaga ya di aku ya Iya bos siap semoga aja adik aku itu ketemu sama mantan pacarnya soalnya kalau dilihat-lihat dari rawut mukanya adik aku itu cinta banget sama mantan pacarnya sampai-sampai dia itu mau cari desa Kalibakur ya udah deh yang terpenting aku bantu doa aja buat adik aku wah akhirnya aku ketemu lagi nih sama sigma udah lima hari nih aku gak ketemu sama sigma kangen banget aku sama dia tiap malam aku selalu mimpiin dia ya udah deh mending aku langsung banget aja takutnya nikmah nungguin aku tuh aku jadi nggak sabar deh pengen cepat-cepat ketemu sama my baby honey aku soalnya aku udah kangen banget sama dia Mas Agung Mas Agung udah orangnya ganteng terus ngangening lagi untuk ngajak tadi malam dia ngajak sekarang ketemu kalau enggak bisa-bisa kangen aku tuh nggak terobati sama dia ya udah deh mending aku tungguin Mas Agung disini aja pasti bentar lagi dia dateng kok aku jadi penasaran deh kira-kira Mas Agung mau ngajakin aku jalan-jalan kemana ya aduh tapi aku nggak usah mikirin itu yang penting aku bisa berduaan sama dia kan kalau aku udah berduaan sama Mas Agung serasanya tuh aku bahagia banget ya walaupun nggak jalan-jalan yang mewah atau apa gitu nggak apa-apa yang penting berduaan nih kira-kira Mas Agung udah jalan belum ya takutnya dia lupa lagi kalau hari ini ngajak kita ngajak aku jalan-jalan aduh emang gini nih kalau udah sayang telat dikit aja udah khawatir aku tertakut banget Mas Agung kenapa-kenapa ya udah deh daripada aku kepikiran mending aku telepon aja deh Mas Agung Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam sayang kok sayang tumben sih telat aku tuh khawatir tau aku takut sayang kenapa-kenapa udah kamu tenang aja aku nggak kenapa-kenapa kok dan juga aku minta maaf udah bikin kamu khawatir aku masih beli bahan bakar iya iya sayang aku pikir kamu udah dicerigai sama istri kamu atau apa gitu nggak sayang kalau masalah itu aman iya iya sayang ya udah sayang jangan berdiri disitu dong sini duduk disini iya 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 sayang kalau aku boleh tahu kira-kira sayang mau ngajak aku jalan-jalan kemana iya kejutan dong masa aku ngasih tahu sekarang kalau semisal aku ngasih tahu sekarang ya bukan namanya kejutan ya kan iya 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 sayang tapi ya sayang meskipun kamu bawa aku jalan-jalan bukan ke tempat yang mewah yang bagus nggak apa-apa itu nggak jadi permasalahan buat aku yang penting kita bisa berduaan sayang iya sayang aku sih maunya ngajak kamu itu ke tempat wisata yang mewah cuman ya kamu tahu sendiri kan budget aku itu ya minim jadi aku minta maaf kalau semisal aku tiap ketemu sama kamu jalan-jalannya ya ke tempat eceh-receh iya sayang nggak apa-apa sayang tuh nggak usah mikir kayak gitu kan tadi aku udah bilang mau aku dibawa kemana aja aku tuh pasti happy yang penting bareng kamu sayang iya iya sayang aku makasih ya kamu udah menerima kepadanya iya iya sayang lagian ya sayang kalau misalkan kita jalan-jalannya ke tempat rame kan kamu pasti takut sayang ya takut ketahuan sama saudara-saudaranya istri kamu atau tetangga-tetangga kamu kan gitu sayang iya juga sih sayang kalau kita ketemu pasti di tempat yang sepi-sepi iya sayang kapan ya kita bisa publish hubungan ini aku bosen sayang diumpetin terus sama kamu kayak gini aku tuh pengennya jadi istri kamu sayang iya iya tapi kamu sabar dulu deh kan kamu tau sendiri aku itu sekarang masih punya istri kalau semisal ya istri aku membuat kesalahan yang fatal baru aku bakal ceraikan istri aku biar aku tuh dapat alasan untuk mencerahkan istri aku sayang udah kamu nggak usah terburu-buru iya sayang bukannya gimana ya sayang aku tuh keburu-buru soalnya aku tuh bener-bener pengen jadi istri sah kamu terus juga kamu tuh nggak cocok sayang kalau misalkan tetep jadi suaminya si penjual kue itu kamu tuh cocoknya sama aku iya sayang kamu yang sabar ya nanti kamu bakal jadi istri sahnya aku kok iya sayang iya terus ini juga sayang untung aja kamu sama si penjual kue itu belum punya anak ya sayang nah iya sayang bener sayang kalau semisal aku sama si Devi sampai punya anak iya bisa-bisa aku itu susah cerainya iya sayang aku tuh emang kepikiran sayang kalau kamu misalkan punya anak sama si Devi itu pasti kamu kalau mau ceraikan dia pasti kamu ngerasanya berat gitu iya sayang bener ya soalnya kan ada anak kalau sekarang aku kan masih belum punya anak jadi aku sekarang itu fokus mau mencari kesalahan si Devi iya sayang apalagi nih ya dia kan cuma penjual kue sayang emangnya kamu nggak malu punya istri yang hanya jualan kue terus dekil terus selalu pakai daster nggak ngerawat diri kamu tuh nggak pantas sayang punya istri kayak gitu iya iya sayang aku tahu ya sebenarnya sih aku malu sayang aku nggak mau punya istri kayak dia aku maunya punya istri itu seperti kamu iya sayang makanya itu aku tuh sering berdoa biar kamu cepet-cepet cerai tuh sama istri kamu biar kita bisa nikah sayang iya iya sayang yang terpenting sekarang kamu sabar dulu aku ini mau mengatur strategi gimana caranya aku ini bisa cerai sama istri aku iya iya sayang semoga secepatnya ya sayang soalnya aku bener-bener pengen dipublish sama kamu aku pengen kita foto-foto berdua terus di upload ke Instagram ke Facebook gitu sayang tanpa diprivasi iya iya sayang siap ya udah kamu ini bahas foto-foto mending kita foto-foto aja kayaknya foto-foto kita itu udah ya jadul-jadul deh yang terbaru masih belum ada iya iya sayang ya udah foto pakai hati kamu aja sayang pakai tapi aku iya nanti dikirim disini dihapus aja ya oke siap terus nanti kalau kamu udah cerai sama istri kamu kita langsung upload foto-foto ini ke Instagram oke oke iya sayang alhamdulillah ya Allah aku bener-bener gak nyangka deh jam segini jualan aku udah habis biasanya masih nanti sore aduh bener-bener deh rezeki yang kau beri itu memang gak bisa terduga aduh yaudah kalau kayak gini kan aku bisa istirahat sedikit lebih lama habis itu aku langsung nyiapin bahan-bahan kue buat aku buat nanti malam dan aku langsung jual besok ya udah kalau kayak gitu sekarang aku langsung pulang terus aku masakin mas Agung loh bentar itu kok kayak mas Agung ya kok foto-fotohan sama Hikmah kok foto-fotohan sama Hikmah oh iya sayang ini katanya Hikmah itu ngefans sama aku loh ngefans iya kan Hikmah kue fans apaan jadi gini katanya itu Hikmah itu dulu punya pacar terus pacarnya mirip sama mas Agung ini Dev gitu kenapa baru sekarang kamu minta foto sama suami aku bukannya aku nikah juga udah rada lama kenapa gak pas baru-baru nikah kamu minta foto kalau memang suami aku ini wajahnya mirip sama mantan kamu oh Hikmah tiap hari kok minta foto sama aku kok kamu gak pernah cerita ya buat apa cerita Hikmah kan cuma minta foto doang sama aku ya aku gak perlu cerita lah sama kamu loh iya tapi gak bisa kayak gitu dong kamu ini sudah suami aku mas Agung jadi emang kayaknya gak pantas banget deh kalau kamu foto berduaan sama yang bukan muhrim kamu iya aku tau kalau Hikmah ini bukan muhrim sama aku sayang tapi Hikmah gak macem-macem kok sayang sama aku udah lah sayang kamu gak usah ya cemburu kayak gitu lagian Hikmah cuma minta foto doang sama aku iya tapi tetep aja gak pantas ya mas Agung apalagi nanti kalau dilihat sama tetangga gimana kamu lagi Hikmah kok bisa-bisanya ngajak foto suami orang ya walaupun lah kata kamu suami aku ini mirip pantan kamu kayak mirip siapa tapi masa pantas kamu ini berduaan sambil foto deket banget lagi aduh lagian cuma foto kok dev apa salahnya sih kok bisa bilang apa salahnya ya kamu tuh bener-bener gak mikir ya dia itu suami aku kalau sampai ada orang liat atau tetangga yang liat kalian berdua disang ada apa-apa gimana atau atau jangan-jangan kalian memang ada apa-apa ya oh enggak enggak kok iya kamu kok malah nuduh kayak gitu sih kalau kamu kayak gitu tuh namanya se-uzon bukan se-uzon tapi emang gak wajar aja suami aku juga jarang malah hampir gak pernah keliatan kamu itu bicara sama suami aku kok sekarang malah foto berdua kayak gini emang gak boleh kayak aku curiga iya gak apa-apa tapi kita ini emang gak ada apa-apa kok ya sayang eh sayang Hikmah Hikmah maksud aku apa sayang maksudnya aku ngomong sama kamu sayang eh kamu gak usah bohongin aku ya mas aku ini bukan anak kecil aku pinjam handphone kamu aduh udah lah mas Agung mending aku aja iya kita beroto emang selingkuh emangnya kenapa apa selingkuh iya astagfirullahaladzim kamu beroto selingkuh iya iya selingkuh aduh aduh sayang kamu gak apa-apa sayang enggak apa-apa mas Agung kurang apa aku jadi istri kamu gak kerja aku biarin kamu gak berusaha buat nafahin aku aku biarin terus sekarang setidaknya kamu nyelingkuhin aku di belakang aku hei Devi kamu tuh kurang ajar banget ya sampai tampar-tampar mas Agung iya ya suami aku kamu yang kurang ajar kamu tuh siapa eh makanya kalau kamu gak pengen suami kamu selingkuh perbaiki diri kamu nih penampilan kamu jalan kayak gini apaan kamu tuh udah jai kalau terus kayak jualan kue kayak gini lagi hikmat ya pantas lah kalau suami kamu tuh berpaling sama aku aku jualan kayak gini karena dia itu gak nafkahin aku kalau dia mau perubahan fisik aku ini seharusnya dia nafkahin aku tanggung jawab sebagai suami iya aku emang sengaja gak kerja eh karena aku ini malas memang membuat kesalahan biar aku ini diceraikan sama kamu lah udah lah mas Agung karena aku ini bosen sama kamu tuh dengerin suami kamu tuh bosen maunya istri kayak kamu dia itu tadi bilang aku tuh sebenernya pengennya yang jadi istri aku tuh kamu bukan Devi gitu Mas Agung aku bener-bener gak nyangka ya Mas Agung selama ini aku sudah ngebiarin kamu melakukan apapun seenak kamu kamu gak bertanggung jawab dengan keluarga kita tapi nyatanya kamu harus nyilingkuhin aku makanya kalau kamu gak mau disyilingkuhin kamu itu harus cantik jangan kayak gini tampilannya Mas Agung kalau kamu mau istri kamu cantik biayain jangan cuma bisanya nuntut ya kalau misal yang ada yang lebih baik dari kamu kamu tuh memang manipulatif ya jadi orang kamu tuh apaan sih dia suami aku terserah aku mau mukul atau mau nampar dia bagiannya seharusnya gak ada disini tuh kamu kamu juga kamu ini orang lain kamu ini pelakor terus apa kamu mau ngusir aku sekarang gini aja ya nih tanyain sama suami kamu suami kamu pilih kamu atau aku sayang kamu pilih siapa sayang ya pilih kamu lah tuh dengernya kamu suami kamu aja pilih aku oh jadi gitu Mas jadi setelah semua yang aku lakuin dan korbankan buat kamu kamu pilih wanita lain ala korbankan korbankan apa kamu ini pengasihannya cuma paling besar 50 ribu gak cukup buat rokok sama kopi aku oh jadi kamu mempermasalahkan kehidupan kita sehari-hari biaya kehidupan kita ya kalau kamu memang kurang dengan uang yang segitu seharusnya kamu kerja bukan selingkuh ya udah terserah aku intinya sekarang juga itu aku minta cerai dan aku lebih memilih hikmah daripada kamu ngerti? apa? kamu lebih memilih dia daripada aku ya iyalah emang kamu dari tadi gak denger kalau aku lebih memilih hikmah daripada kamu ya jelas dong Dev gimana suami kamu gak mau lebih memilih aku sedangkan istrinya aja modelan kayak gini menjual kue tiap hari rembutnya lepek bau tepung terus kalau dibandingkan sama aku ya Dev jauh deh sih makanya itu suami kamu berpaling sama aku aku bener-bener gak nyangka ya sama kamu mas Agung padahal waktu itu aku sudah menolak buat dijodohin sama kamu tapi apa boleh buat semua ini aku lakuin kalau kedua orang tua aku setelah aku belajar menerima kehadiran kamu di hidup aku kenapa kayak gini balasan kamu kamu bukan cuma menyakitin aku mas Agung tapi kamu juga menyakitin dan bohongin keluarga aku bodoh amat aku mencari kebahagiaan Devy bukan mencari penderitaan ngerti? aku sama kamu selalu menderita mas Agung mas Agung sadar gak sih yang bikin hidung kita menderita itu karena kamu sendiri karena kamu gak bertanggung jawab jadi kepala keluarga aduh aduh udah Devy gak usah tantrum gak usah nangis-nangis mau kamu nangis darah sekalipun suami kamu nih gak bakal mau lagi sama kamu dia itu bakal nikahin aku eh ma kita ini sesama perempuan seharusnya kamu gak ngelakuin semua ini tapi aku selalu berdoa semoga apa yang aku rasakan saat ini gak pernah kamu rasakan apalagi sama keturunan kamu aduh gak mungkin dong soalnya apa aku itu kaya aku juga cantik jadi gak mungkin aku diselingkuhin kayak kamu ini udah udah sayang aku masih belum talak kamu sekarang juga aku talak kamu tiga ngerti dan sekarang kamu pergi aku nanti bakal nyusul aku mau ngambil barang-barang aku dan aku bakal pergi dari rumah itu pergi kamu sekarang aku mau jalan-jalan sama pacaraku kita mau seneng-seneng mau berduaan kasian banget sayang akhirnya aku cerai juga sama istri aku iya sayang baru aja barusan aku bilang kamu tuh harus cerai sama si penjualku itu eh ternyata Allah kabulkan ya sayang iya sayang aku gak nyangka juga sih kalau aku bakal ketemu istri aku disini terus aku cerai sama istri aku iya sayang aku tau sih awalnya kamu kaya yang takut gitu sayang iya takut lah sayang tiba-tiba si Devi langsung disini iya sayang tapi gak apa sayang kamu tuh juga harus bersyukur ya kamu bisa lepas deh dari perempuan miskin kaya Devi itu iya bener sayang jadi aku sekarang gak ada pengganggu lagi kalau semisal aku pacaran sama kamu iya sayang berarti foto-foto kita yang tadi gak apa-apa ya aku upload ke instagram gak apa-apa dong sekarang kan aku udah cerai aku bebas ya kan iya sayang sayang kamu harus janji bakal cepat-cepat nikahin aku iya sayang aku janji ya aku urus dulu perceraian aku sama istri aku itu iya iya sayang ya udah kita langsung jalan-jalan aja iya yuk iya 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 kita nanya aja nih mumpung ada orang lewat tuan iya udah coba aja kita tanya siapa tau tau iya tuan mas mas iya mas ada apa ya ini mas gini kebetulan saya dateng kesini ini mau cari alamatnya Devi Zafarina Devi Zafarina iya kan disini mas tempatnya mas ini rumahnya maksudnya iya rumahnya disini emang oh gitu tapi kok kayaknya gak ada orang ya mas mungkin ada di dalam mas oh gitu tapi memang disini tempatnya mas oh iya 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 makasih banyak ya mas iya 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 mas mari mas iya 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 mas iya iya mas jadi ini rumahnya mas iya 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 yaudah yuk lebih baik kita langsung kesana aja iya bener semoga aja ini bener rumah si Devi ya iya Tuan biar kita juga gak susah-susah lagi ngarinya iya Tuan iya Tuan bener sebentar lagi kalau misalkan Devi ini gak marah ketemu sama aku terus dia mau mengulang kisah cinta aku sama dia aku gak akan menyanyiakan waktu lagi kalau dia mau aku mau langsung menikah aja ya seperti apa yang aku katakan tadi Cul aku mau menembus kesalahan aku di masa lalu iya Tuan mudah-mudahan Mbak Devi bisa memaafkan Tuan iya iya ya sudah Cul coba kamu panggilnya baik Tuan Assalamualaikum 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 Mbak Assalamualaikum kayaknya gak ada orang Tuan dicoba lagi iya Tuan Assalamualaikum Mbak Devi loh samsung samsung iya Tuan ini Devi Devi loh itu kok kayak Mas Danang loh loh Devi ini aku Danang loh bentar ini ini beneran Mas Danang iya ini beneran aku Devi kamu apa kabar eh Alhamdulillah Mas kabar aku baik Allah Devi akhirnya aku bisa ketemu sama kamu Devi eh Mas Danang Mas Danang kok kok bisa ada disini eh iya Devi aku memang sengaja datang kesini untuk mencari kamu apa Mas Mas Danang mencari aku untuk apa Mas Mas Danang mencari aku bukannya selama ini Mas Danang sendiri yang hilang Dev aku minta maaf Dev atas kejadian itu tapi semua itu ada alasannya Dev eh emangnya apa alasannya Mas jadi dulu waktu aku kuliah aku itu gak boleh pegang konsep Devi soalnya kan aku ini tinggal di asrama terus terus sekalipun aku diperbolehkan pegang ponsel itu cuman untuk menghubungi orang tua aku oh jadi itu alasan aku Devi kenapa aku gak memberi kamu kabar oh oh eh eh aku minta maaf ya Devi aku tahu hal itu pasti membuat kamu marah eh tapi itu bukan hal yang aku sengaja Devi eh dan dan aku kesini aku mau memperbaiki semuanya Dev eh Mas Danang setelah sekian lama Mas Danang menghilang tanpa kabar sekarang Mas Danang tiba-tiba datang dan bilang ingin memperbaiki semuanya iya Dev semuanya semuanya sudah gak sama lagi Mas semuanya udah gak sama seperti pertama kali Mas Danang ninggalin aku oh maksudnya maksudnya aku udah nikah Mas sudah menikah kapan Devi eh eh aku aku sudah menikah satu setengah tahun yang lalu Mas eh kamu serius aku serius Mas cuman barusan rumah tangga aku hancur eh suami aku baru aja menalak aku karena dia selingkuh beg maksum barusan baru barusan sebelum aku pulang kesini Mas apa aku menemui suami aku itu berselingkuh dengan tetangga aku disini lelelelelah dan ternyata mereka memang punya hubungannya spesial dan suami aku menalak aku di depan wanita itu Mas jadi Kalau Mas Danang bilang mau memperbaiki semuanya Rasanya kita udah gak bisa deh Mas Status aku udah beda Dev, Dev Kamu tenang, kamu tenang Ini 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 kamu Beneran ngomong seperti itu Iya Mas Aku serius bilang kayak gitu Makanya itu Kayaknya kita udah gak bisa kayak dulu lagi Berarti Selama ini Kamu ini sudah melupakan aku ya Dev Maksudnya Mas Danang Nanya kayak gitu Apa Mas Kamu mau tau Gini Dev Kalau aku boleh jujur Perasaan aku sama kamu ini Masih ada sampai sekarang Dev Aku ini masih cinta sama kamu Masih cinta Mas Iya Mas Danang masih cinta sama aku Iya Dev Aku masih cinta sama kamu Aku Dev Datang ke sini Itu salah satu bukti cinta aku Dev Bahkan Yang aku harapkan aku ini bisa menikah sama kamu Mas Tapi Mas danang ini Gak lagi bohong kan Dev Dev Tidak berodoh kan Maka dari itu Aku bisa nikah sama orang itu Ternyata Pilihan orang tua aku salah Aku malah dihianati Mas Terus Gak semudah itu Aku ngelupakan Mas Danang Aku kan menikah Karena Mas Danang juga gak ada kabar Dan aku Aku menurutin pernyataan orang tua aku Mas Mas Danang kan tau Keluarga aku seperti apa Dan disini tuh desa Mas Kalau anak perempuannya ini gak nikah-nikah Mas Itu kayak aib bagi keluarga Iya Jadi Aku menikah bukan karena aku mau ngelupain Mas Danang Gak kayak gitu Mas Iya ya Dev Sekali lagi Aku minta maaf ya Atas perbuatan aku Kamu sampai Harus memilih jalan yang menutupkan semua orang tua kamu Sekali lagi aku minta maaf Dev Udahlah Mas Mas udah gak usah minta maaf Mungkin Ini sudah takdir dari Allah Kenapa seperti ini jalan aku Oh iya Dev Kamu ini bawa apa? Aku jualan kue Mas Karena suami aku gak mau kerja Loh? Dia tuh gak pernah bertanggung jawab Loh? Atas keluarganya Loh terus? Loh terus? Kata keluarga kamu apa Dev? Orang tua aku gak tau apa-apa Mas Aku nyembunyikan semua ini Karena aku gak mau orang tua aku kecewa dengan pilihannya Loh Dev Ini kan rumah tangga Tentang kedua belah pihak juga Dev Kalau seperti itu kamu kenapa gak cerita? Apalagi Barusan kamu Aku mendengar Kamu ini Diselingkui Masa kamu tetep gak mau cerita Dev? Mas Kalau sudah berkeluarga Prinsip aku itu Apapun yang terjadi di rumah tangga aku Aku gak mau cerita sama orang tua aku Aku gak mau jadikan dia beban Mereka pikiran Kalau anaknya ini tersiksa selama ini Dan yang kan tau Buat aku orang tua aku adalah segalanya Iya aku tau Ini mantan suami aku Mas yang udah nalok aku tiga Mas Eh Mas Danung Kamu jadi laki-laki kok pengkhianat banget sih Udah gak kerja gak nafkain Mas Lingku saya nanya Kamu ini siapa? Tiba-tiba datang Malah megang baju aku Aku mantannya si Devi Oh Kamu mantannya si Devi Iya Kamu mau sininku juga Dev? Eh Hati-hati kalau bicara Aku datang kesini Aku Ya Awalnya mau memperjuangkan cinta aku sama si Devi Terus Devi bilang Kalau dia itu sudah menikah Dan menikahnya dengan orang seperti kamu Terus masalahnya apa? Masalahnya kamu tanya apa? Eh Mas Aku yang berjuang Mati-matian untuk mendapatkan si Devi ini Dan kamu sudah bisa menikahi Tapi kamu jadi laki-laki yang berhianat Mas Danung Laki-laki macam apa kamu ini? Yaudah Terserah aku Aku mau selingkuh Aku mau mencari anak orang siapa Terserah aku Eh Aku udah bosan sama si Devi Eh Minimal Kalau kamu mau ngomong Pikir pakai otak Kamu Mendapatkan risi Devi Karena dijodohkan Ngerti kamu? Mas Danung Udah mas Sekarang aku udah cerai sama si Devi Kalau misalnya kamu membalikkan sama si Devi Silahkan Aku udah gak mau sama si Devi Tunggu-tunggu Aku gak terima Ya tapi dia memang kayak gitu mas Aku kesini Mau ngambil barang-barang aku Dan aku mau pergi dari rumah ini Oke Bagus kalau kayak gitu Jadi ini Ini selingkuhan kamu Eh Gak usah nunjuk-nunjuk ya Kalau ngomong Aku Memilih hikmah Karena Hikmah ini lebih sempurna daripada Devi Ngerti? Ya kamu mengatakan wanita ini Lebih sempurna daripada si Devi Karena Kamu Kamu Jadi laki-laki Cuma bermodal apa Bermodal kamu ini Mau menikahi sama seseorang Tapi kamu gak merafai Dan laki-laki kayak kamu ini Gak pantas untuk hidup Ngerti kamu? Eh Kamu ini siapa? Kamu ini bukan siapa-siapanya aku Gak usah nasihatin aku kayak gitu Kalau emang si Devi ini mau diambil kamu Silahkan Oke Kalau kamu sudah ngomong seperti itu Aku akan bertanggung jawab atas si Devi Hah? Ingat ya Bertanggung jawab? Devi Gak akan sama nasibnya dengan menikah dengan kamu ngerti Yaudah Itu urusan kalian Kalian mau bahagia Kalian gak mau bahagia Itu urusan kalian Bukan urusan aku Yang terpenting ya Rumah tangga aku ini Nanti kedepannya bakal bahagia Oh Yaudah Jadi gimana Devi? Apa Kamu Mau menyetujui niat baik aku Untuk memperbaiki hubungan kita berdua? Des Tapi mas Tapi apa? Des Dengerin Aku Cari kamu kesini Untuk memperbaiki semuanya Meskipun status kamu ini janda Devi Aku seru mau Kok menerima kamu? Ya Ya mungkin mas Mas Danha bisa Menerima Tapi keluarga besar mas Danha gimana? Kamu tenang aja Kalau masalah keluarga Biar itu menjadi urusan aku Aku ini laki-laki Devi Aku juga berhak memilih Kamu Gak usah khawatir Gak usah khawatir Urusan keluarga aku Biar menjadi urusan aku Tapi mas Mas Danha bener-bener yakin Ya Aku bener-bener yakin Kalau aku gak yakin Gak mungkin Aku langsung ngomong seperti ini Gimana Kau mau menikah sama aku? Iya mas Tapi selesai dulu ya mas Proses perceraian aku dengan Antan suami aku Iya Devi Bakal aku tunggu Dan aku Bakal membantu Proses kamu untuk bercerai dengan orang lain Dan mulai sekarang Aku sudah siap untuk bertanggung jawab Dan sekarang juga Kamu gak bakal lagi tinggal disini Aku akan bawa kamu Dan aku akan menjadikan tempat tinggal yang baru buat kamu Devi Maksudnya Aku Sudah beda gitu mas Iya Aku takut Mereka berdua akan kembali kesini Dan mengusik hidup kamu lagi Ya sudah Samsun Iya Tuan Bawa Devi ke dalam mobil Siap Dan ingat Aku bakal bahagiakan kamu Devi Dan aku gak akan membiarkan kamu Untuk membuat kue Iya mas Bawa ke mobil Tuan Bari pak Terima kasih banyak ya mas Kamu tunggu di mobilnya Baik mas Mobil ini mas Ini mas danam Iya ini mobil aku Wah Orang keaya berarti Tuan Iya Tuan Pegang orang ini Siap Aduh Aduh Devi sama kamu sudah gak ada urusan Jadi Jangan sampai aku dengar Kamu mengusik hidup si Devi lagi Atau kamu Gak mau harus tidak akan aku Oke Siap Devi Iya mas Ya udah Kalau kayak gitu Kamu sekarang yang tenang ya Aku bakal bantu proses perceraian kamu Sama mantan suami kamu itu Kamu gak usah khawatir Aku Akan tetap bertanggung jawab Devi Dan sekarang Kita langsung aja ya Untuk cari tempat tinggal kamu yang baru Iya iya mas Mas Makasih banyak ya buat semuanya Iya Devi Sama-sama Dan sekali lagi Aku ucapkan minta maaf ya sama kamu Dan aku berjanji Aku gak akan menyanyiakan Kesempatan yang Berharga ini Iya mas Aku percaya sama kamu Yaudah Samson Kita langsung ke perumahan Anggrek itu Siap tuan Sayang Gak nyangka ya Laki-laki pengganti aku Ternyata kaya banget Mobilnya aja Istimewa kaya gitu Iya sayang Beruntung banget tuh Si penyuarat kue Pasti Bakal enggak tuh kehidupan si Devi Iya sayang Pasti dia bakal bahagia Iya sayang Udah lah sayang Gak usah mikirin itu Sekarang kan kamu Mau ambil baju Udah cepetan ambil Iya 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 Aku ambil baju aku dulu Iya iya sayang Udah Udah